PASCALONGSOR Banjir Lumpur, sisa-sisa material tanah berserakan di sisi jalan penghubung Sumedang Garut via Wado di kawasan Rancamulia Sumedang Utara. Setelah sebelumnya menimbulkan longsor hingga banjir lumpur, kini proyek perumahan pun mengancam bangunan sekolah SMA Negeri 2 Sumedang yang tepat berada di bawah area proyek perumahan. Seorang murid bahkan mengaku pernah terjebak hingga tidak bisa pulang lantaran longsor dan banjir lumpur menutup jalan raya dan gerbang sekolahnya. Ya takutnya nanti tanah yang ke bawah takutnya kena SMA 2 gitu. Ini khawatir kalau nanti semuanya itu ke bawah airnya. Ini katanya sudah berapa kali longsor? Sudah hampir tiga kali. Sudah tiga kali? Ya, empat kali. Dua ruangan kelas yang berbatasan dengan proyek perumahan pun sampai sekarang dikosongkan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Karena memang antisipasi ya kalau ada apa-apa yang tidak kita inginkan. Yang kedua, kalau dulu kan itu kita bangun karena belum ada itu. Sekarang kita sudah membangun lagi di bawah, ada yang baru sehingga mereka dua kelas ini dipindahkan ke bawah. Ada ruangan yang baru. Ruangan ini dipakai untuk kegiatan misalnya kegiatan OSIS atau mungkin kegiatan olahraga gitu ya. Sehingga ya kalau tahu memang ada hal yang tidak diinginkan ya itu bisa dikurangi atau bisa diantisipasi. Para murid dan pihak sekolah berharap adanya tindakan cepat dari pemerintah setempat dan pihak pengembang perumahan lantaran longsor dan banjir lumpur sudah terjadi hingga empat kali selama dua bulan terakhir.